Dari segi persiapan sih sudah 85% lah. Jadi kita udah coba semuanya secara musik udah oke banget. Visual dan lighting udah hampir siap. Aku juga kemarin udah latihan vokal, latihan ngoreo. Karena disini ada beberapa lagu yang harus ngedance. Terus ya udah sekarang tinggal kita coba nanti hari ini big rehearsal. Terus ada beberapa guest star juga yang belum bisa kasih tau sekarang. Kemarin udah latihan juga sama mereka. So ya udah hampir siap sih. Ada beberapa guest star sih? Ada tiga guest star. Dan satu sebenernya ini lebih ke kolaborasi sama penyanyi legend di Indonesia. Ada yang aku nge-frens banget lah sama beliau. Tapi orangnya sudah meninggal. Jadi kita mau coba bikin kolaborasi dengan vokalnya. Secara apa ya? Secara, bukan virtual ya. Ya, special concept collaboration lah. Memang keinginan udah lama gitu kan? Udah lama. Jadi yang kolaborasi spesial ini udah lama banget punya impian. Kayak pengen deh collab di panggung. Walaupun orangnya udah gak ada gimana caranya? Supaya tetep bisa berkolaborasi di atas panggung gitu. Jadi di konser ini diwujudkan. Dan kita juga udah minta izin sama pihak keluarganya. Dan mereka juga dengan baik hati memberikan izin. Jadi ya liat aja nanti. Spesial lah pokoknya. Sosoknya bakal dihadirin secara hologram kan? Engga secara hologram sih. Tapi secara lebih ke secara audio. Secara audio vokal aku dan almarhum bakal berduet lah gitu. Mengusung tema evolution halusannya seperti apa? Ya karena aku ngerasa kita sebagai manusia yang selalu evolving ya. Selalu berevolusi gitu. Kayaknya gak mungkin kita stuck di satu tempat aja gitu. Dan aku ngerasa itu yang aku rasakan selama 15 tahun berkarir ini. Selalu evolve, evolve. Selalu berusaha untuk jadi versi yang lebih baik. Versi yang lebih baru gitu. So itu tema yang mau aku usung. Dan aku pengen semuanya yang datang nanti rasain itu. Bahwa mereka bisa selalu mencoba hal baru gitu. Harus punya keberanian buat evolve gitu. Sang satu hal baru kan katanya kan katanya konser disini. Afgan bakal ke dance juga. Itu salah satu revolving dari Afgan juga gak sih? Ya. Itu kan kurang dari comfort zone ya. Dance kan bukan hal yang aku nyaman ngelakuinnya di atas panggung. Jadi ya itu. Nanti aku harus mencoba mendobrak keberanian aku untuk nyobain hal baru. Terus ada banyak lagu. Ada satu lagu yang treatmentnya aku nyanyinya gak berdiri tapi tidur. Jadi pokoknya hal-hal kayak gitu lah kita mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba aja. Nah untuk stamina sendiri, olahraga apa aja nih yang dilakukan? Kalau olahraga aku rutin sih. Ya mostly sih nge-gym aja sih. Nge-gym sama latihan core. Karena nyanyi kan dari sini sama yang paling penting olahraga. Kita suara sih kayak latihan vokal itu crucial banget lah buat aku. Aku terselamatkan banget dengan latihan vokal ini. Jadi masih ada gak habis suaranya. Karena latihannya sangat berat lah gitu. Ada kebiasaan unik atau ritual musuh gak sih sebelum naik panggung? Nanti ketika naik panggung biar bisa lebih santai, lebih lepas. Berdoa aja sih mas ya. Saya berdoa sama afirmasi ya kalau aku ya. Lebih kayak aku selalu bilang ke diriku bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Hasilnya bakal bagus. Semua bakal bekerja untuk kebaikan aku gitu. Jadi afirmasi kayak gitu sih yang aku selalu lakuin sebelum naik panggung. Terutama di konser gede kayak gini ya. Kan masih ada rasa never gak sih? Apalagi panggung di Jakarta dan besar. Iya banget sih. Kalau di Jakarta aku selalu stress lah. Nggak nggak nggak, jangan stress dong ditulis. Kalau di Jakarta tuh selalu kayak lebih nervous daripada tempat lain. Karena Jakarta adalah rumahku. Rumah aku, klore aku disini, temen-temenku disini. Aku grow up disini. Jadi punya hati yang, eh punya makna yang lebih spesial di hati aku gitu. Jadi kalau mau bikin konser di Jakarta pasti pressure-nya lebih besar. Dan itu keberanian lah. Jadi ya, nervous banget sih sebenernya. Nervous banget banget. Kalo dari Lama Sober karena masih sering atas juga ya? Masih kalo bikin... Masih, masih, masih. Masih nervous aku. Apalagi kalo konser tunggal kayak gini ya. Karena banyak elemen yang harus dipikirin gitu. Di panggung itu kan banyak sekali ya yang harus dipikirin. Kayak gak cuma musik tapi lighting, visual, kostum. Aku gimana cara engage sama crowdnya. Atau harus gimana cara menghibur mereka. Itu semua kan harus fokus banget ya. Jadi itu sih yang bikin nervous. Itu kalo ngilangi nervous sendiri buat Afgan gimana sih? Ngilangi nervous? Iya. Biasanya. Apalagi kalo udah mau naik panggung kan. Biasanya nervousnya tuh pas detik-detik mau naik panggung. Kayak detik-detik mau masuk ke panggung itu kayak demkul tuh udah kayaknya gak bisa berdiri gitu. Cuman begitu udah dipanggung, udah nyanyi, udah aku mau lupain. Jadi kayak lost aja gitu. Jadi udah masuk aja ke zona, apa ya, my zone gitu. 15 tahun berkarya apa sih yang sudah dicapai dan apa yang aku dicapai di panggung? Ya sudah dicapai sih ya 15 tahun aja udah sebuah berkah sih mas. Kayaknya gak semua penyanyi bisa punya karir yang sampai 15 tahun gitu. Jadi aku bersyukur banget punya karir yang 15 tahun, punya lagu-lagu. Banyak lagu-lagu aku yang dikenal orang gitu. Terus punya fans yang setia gitu, tim yang solid itu aja aku udah pencapaian yang menurut aku priceless gitu. Tapi yang belum dicapai mungkin banyak sih mas. Aku pengen pengen terus evolve lah, pengen terus nyobain hal baru gitu. Aku kayak apalagi ya abis ini ya. Aku berbikin konser, berbikin album bahasa Inggris, berbikin album yang bahasa Indonesia. Apalagi nextnya gitu. Dan itu menurut aku lebih menantang daripada kita memulai. Memaintain itu lebih challenging. Setelah yang masih masih dari diri sendiri, ada dukungan yang lu ada? Ya, banget sih. Saya gak bakal bisa tanpa dukungan keluarga saya, temen-temen deket saya sih, support system. Itu saya juga termasuk yang beruntung lah. Di kelilingi orang-orang yang kayak sayang sama saya tuh kayak tulus gitu. Mereka benar-benar 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 benar. Sebenarnya membedakan konser nanti dengan konser-konser sebelumnya tuh apa? Kayaknya lebih ke ini adalah Afgan yang sekarang ya, kayak dunia ku yang sekarang tuh seperti ini. Kalo digambarkan secara visual dan juga secara musik tuh seperti ini. Kalo konser sebelumnya tuh mungkin Afgan waktu umur 25, aku pertama kali konser umur 25. Mbak, Afgan umur 25 sama sekarang udah beda banget lah perspektifnya. Terus, terus. Udah udah, udah lanjut, Pak. Gak apa sih, Pak? Gak apa sih, Pak? Tapi hal apa sih, kan dari 25 buka ini yang masih pengen dicapai lagi? Maksudnya dari segi karya udah sukses banget gitu, Pak. Dari penyanyi siapa sih yang gak tau buka Afgan gitu. Apalagi sih, kayak mungkin yang pengen kakak capai lagi. Kayaknya sekarang aku gak lebih relax ya. Setelah 15 tahun ini kayak gak terlalu ngoyo ngejalanin hidup gitu. Lebih go with the flow sama berani coba hal baru gitu. Kayak mungkin sekarang mulai ngerambah ke bisnis. Karena aku nanti one day pengen banget punya perusahaan sendiri, perusahaan musik sendiri. Sekarang aku bikin produk gitu. Jadi, banyak hal, mulai ngerambah ke hal-hal baru yang kayak mulai dari nol lagi gitu. Harapannya dari konser ini? Dari Afgan sendiri maupun untuk industri tanah air. Oh, saya sih yakin banget kalo Indonesia tuh potensi talentnya tuh luar biasa ya gitu. Jadi, dan kita bisa, kita bisa besar di dunia gitu. Kalo misalnya kita bergerak bareng-bareng. Jadi, harapan saya sih buat industri musik Indonesia kita bisa segede Korea lah gitu. Karena kita punya bakatnya emang bagus-bagus banget gitu. Jadi, ya hopefully kita bisa maju bareng-bareng lah untuk menunjukkan itu. Thank you. Thank you. Thank you.